Intro Peluang menghasilkan uang dari internet hanya dengan bermodalkan hp saja, bisa dikerjakan dari rumah dan tanpa keluar rumah. Intro Dengan menggunakan sebuah video yang bebas copyright ataupun bebas royalti, channel ini mampu menghasilkan sekitar $710 sampai dengan $11.400 per bulannya. Jadi dengan hanya menggunakan sebuah video-video yang gratis ataupun bebas royalti dengan menambahkan dubbing di dalam videonya ataupun suara di dalam videonya, channel ini mampu menghasilkan sekitar $710 sampai dengan $11.400 per bulannya. Jika dicek dari estimasi penghasilan di social blade. Nah jika kita rupiahkan di bagian $710, $710 itu setara dengan $10.000.000. Jadi $710 juta jika kita rupiahkan itu setara dengan $10.000.000 tontonnya hanya dengan memanfaatkan sebuah video yang bebas royalti ataupun bebas hati cipta. Dan disini kita akan berdah untuk channel referensi dimana channel referensi adalah channel dari data fakta. Dimana disini kita juga bisa manfaatkan sebuah video gratis ataupun video bebas hati cipta ataupun bebas royalti. Dan bisa kita jadikan sebuah konten dengan menambahkan dubbing ataupun suara di dalam videonya. Oke jadi sebagai channel referensi adalah channel dari data fakta ya dimana channel ini dengan manfaatkan sebuah video yang bebas royalti ataupun bebas hati cipta. Dengan menambahkan dubbing ataupun suara di dalam videonya ini juga bisa berpeluang membuat ide konten di channel youtube kita. Nah jadi untuk channel ini itu mendapatkan sekitar $710 sampai $11.400 per bulannya. Jika kita rupiahkan di bagian $710 itu setara dengan $10.000.000 tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentu yang bersama saya. Oke apa kabarnya buat teman-teman semua. Saya doakan semoga set selalu dan saya doakan semoga rezeki ini lancar ya amin. Nah oke jadi pada pembahasan kali ini kita akan bedah ya untuk channel referensi. Dimana channelnya adalah channel dari data fakta ya dengan hanya mengupload sebuah video yang bebas hati cipta ataupun bebas royalti. Dan menambahkan dubbing di dalam videonya. Ini juga bisa berpeluang menjadi ide konten di channel youtube kita. Dan nanti untuk bahannya juga kita akan bahas. Kita akan bahas di video kali ini tonton ya. Jadi sebagai referensi adalah channel dari data fakta ya. Untuk estimasi pendapatannya itu sekitar $710 per bulannya sampai dengan $11.000.000. Jika dirupiahkan di bagian $710.000.000 ini setara dengan 10 juta rupiah tonton ya. Nah disini kita akan bedah untuk channel referensi untuk cara mendapatkan bahannya ataupun mendapatkan video yang bebas royalti. Kemudian cara mengedit videonya dan cara uploadnya ke channel youtube. Oke jadi disini kita akan bedah untuk channel referensi untuk cara mengedit videonya. Kemudian cara mendapatkan video yang bebas hati cipta ataupun bebas ke royalti. Kita akan bahas di video kali ini tonton ya. Nah oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menghasilkan uang dari internet. Ataupun dari channel youtube tonton ya. Dimana dengan hanya membuat sebuah channel youtube ini juga bisa berpeluang menghasilkan uang dari internet ketika channel youtube kita berhasil dimonetisasi. Nah selanjutnya ya jadi sebagai referensi adalah data fakta ya. Dimana disini kita juga bisa mendapatkan sebuah video gratis kemudian yang bebas royalti ataupun bebas hati cipta. Kemudian kita juga bisa menambahkan dubbing di dalam videonya. Nah untuk bahannya tonton bisa dapatkan saya di google chrome. Kemudian tonton tinggal ketikan saja pixelless ya. Oke jadi tonton tinggal ketikan saja pixelless seperti ini. Kemudian tonton tinggal klik saja di bagian google chrome. Nah dimana disini tonton akan mendapatkan sebuah video-video yang bebas hati cipta ataupun bebas royalti tonton ya. Nah jadi caranya tonton tinggal klik saja di bagian video seperti ini. Nah maka disini tonton akan mendapatkan sebuah video-video yang bebas royalti yang bisa kita upload ke channel youtube kita. Tetapi agar video kita juga bisa dimonetisasi tonton harus menambahkan suara ataupun dubbing di dalam videonya. Mungkin dengan menjelaskan seputar teknologi ataupun seputar yang lainnya ataupun yang lagi viral saat ini adalah AI ataupun chat GPT. Nah dimana disini kita bisa mendapatkan video bebas royalti ya. Kemudian kita menambahkan dubbing di dalam videonya. Ini juga bisa berpeluang menjadi ide konten di channel youtube kita. Nah cara mendapatkan videonya. Nah misalkan disini ketika kita ingin membahas seputar teknologi. Ini teman-teman tinggal ketikkan saja teknologi seperti ini. Kita klik di bagian cari seperti ini akan muncul video-video yang bisa teman-teman gunakan ya. Nah nanti akan muncul-muncul video-video yang ingin teman-teman dapatkan. Dan untuk cara mendapatkannya teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah disini teman-teman tinggal klik saja di bagian simpan ya. Jadi nanti akan tersimpan ke galeri hp kita. Nah bagaimana cara kita membuat sebuah dekontennya. Disini kita mengunfaatkan sebuah aplikasi CapCut maupun aplikasi CapCut ya. Nah caranya teman-teman bisa dapatkan di playstore ya untuk aplikasi CapCutnya. Dan untuk ide kontennya, untuk cara membuatnya teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi CapCut seperti ini. Oke kemudian jika teman-teman belum memiliki intro, jika ingin mendapatkan intro teman-teman tinggal klik saja di bagian template ya. Kemudian teman-teman tinggal ketikan saja di bagian pencarian ya ini adalah intro youtube seperti ini. Nah nanti akan banyak sekali intro yang bisa teman-teman dapatkan ya dari intro awal maupun intro akhir. Nah kemudian setelah kita mendapatkan bahannya di pixelast tadi, sebagai contoh adalah seperti ini ya video-video seperti ini yang bebas royalti dengan menambahkan dubbing ataupun suara di dalam videonya. Ini juga bisa berkeluang menjadi ide konten di channel itu kita. Nah kemudian setelah kita mendapatkan bahannya untuk proses pengeditan, teman-teman tinggal masuk saja ke bagian aplikasi CapCut. Kita klik di bagian edit, kemudian teman-teman silahkan masukkan saja untuk intro awal dan intro akhir yang sudah teman-teman buat. Nah kemudian untuk pembuatan videonya, jadi setelah kita masukkan intro awal dan intro akhir, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus. Nah kemudian tinggal kita masukkan saja video yang bebas royalti yang kita dapatkan dari pixelast tadi. Oke, nah misalkan kita masukkan saja seperti ini teman-teman ya. Nah oke, misalkan kita masukkan saja seperti ini. Nah nanti teman-teman tinggal menambahkan dub suaranya. Oke, jadi setelah kita masukkan dub video yang sudah kita dapatkan dari pixelast yaitu video yang bebas royalti. Nah bagaimana cara kita membuat videonya? Nah disini teman-teman bisa tambahkan saja suara di dalam videonya. Klik saya di bagian audio seperti ini, kemudian teman-teman tinggal klik saya di bagian rekam. Nah disini saya akan menambahkan suara di dalam videonya. Tontonnya sebagai contoh adalah seperti ini. Nah oke, disini saya sudah menambahkan suara di dalam videonya ya. Dan disini saya akan atur terlebih dahulu untuk suaranya. Dan sebagai salah satu contoh suara yang menggunakan video bebas royalti, kita cukup menambahkan suara. Untuk contoh suaranya adalah seperti ini ya. Di era digital saat ini, peluang untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Nah oke ya, misalkan seperti itu. Jadi dengan manfaatkan sebuah video bebas royalti, kemudian kita menambahkan dubbing di dalam videonya. Ini juga bisa berpeluang menjadi ide konten di channel youtube kita. Dan berpeluang untuk bisa menghasilkan uang dari internet ketika channel youtube kita berhasil dimonetisasi. Tonton ya, dan untuk mendapatkan bahannya, tonton bisa dapatkan di pixelast. Nah setelah selesai seperti ini, tonton tinggal di save saja ya, kita save saja seperti ini. Oke, jadi jika sudah selesai, tonton tinggal klik saja di bagian aplikasi dari youtubenya. Kemudian tinggal kita upload saja video kita yang sudah kita edit tadi. Nah disini ada dua versi, ada video set maupun video biasa ya. Nah jadi untuk video set sendiri, itu sekitar 10 juta view dan 1000 subscriber. Untuk bisa menampilkan ikan di channel youtube kita, sedangkan di upload video biasa, sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tayang ya. Nah jadi tonton tinggal klik saja di bagian upload video. Nah kemudian jika channel youtube teman-tonton sudah memenuhi persyaratan, sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Untuk bisa mendaftar ke google adsense, teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam youtube studio seperti ini. Kemudian kita klik saja di bagian logo dolar di sebelah kanan. Nah disini tontonan-teman jika sudah memenuhi persyaratan, di program partner youtube sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, untuk mendaftar ke google adsense, teman-teman tinggal klik saya di bagian menu kirim saya email ya. Nah jadi nanti ketika channel youtube teman-teman berhasil dimonetisasi, ataupun berhasil diterima ke google adsense, maka teman-teman berpeluang untuk bisa menghasilkan uang dari internet ya, tetapi di sekamar terlebih dahulu, untuk bisa menghasilkan uang dari internet maupun dari channel youtube tentu tidak ada yang instan ya. Kita juga harus rajin upload video setiap harinya, agar channel youtube kita juga bisa cepat berkembang. Nah oke, jadi cukup seperti itu saja untuk ide konten dengan memanfaatkan sebuah video gratis dari Pixeles, dan menambahkan dubbing di dalam videonya. Ini juga bisa berpeluang menjadi ide konten di channel youtube kita, bahkan berpeluang untuk bisa menghasilkan uang dari internet, ketika channel youtube kita berhasil dimonetisasi. Nah semoga informasi ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!